Pemain layangan yang baik, pasti memilih layangan yang bagus untuk digunakan. Walaupun harganya di atas layangan-layangan standar, namun banyak pula pemain profesional yang memburunya. Bukan masalah gengsi, tapi bagian daripada mood. Oleh karena itu, sahabat saya Iyona Ryono akan membagi info referensi layangan yang cocok digunakan untuk jackpot atau lomba. Mari kita simak video ini gengs. Saya akan menerangkan beberapa kriteria tipe layangan-layangan aduan yang cocok untuk pemain-pemain jackpot atau yang suka ikut lomba. Seperti yang saya pakai, ini layangan paling cocok untuk lomba, seperti ini layangan sadut, sadut lama ini ya. Ini sadut lama, dari ikatannya pun, ini kan sudah ketahuan. Ini sadut, ini termasuk sadut lama juga. Pokoknya ini sudah paling mantap untuk menyeret, kalau untuk menempel, nanti saya terangkan lagi yang lainnya ya. Ini sadut yang rada baru. Selanjutnya, ada layangan dadang. Ini layangan dadang jabrik. Ini layangan dadang jabrik. Dia sama seperti sadut. Cuma dia bedanya diiketan saja. Kalau sadut kan diumpetkan di belakang sini. Kalau dia tidak, rada ini sedikit. Ini cocoknya bisa buat menempel juga. Kalau ini, soalnya rada-rada sedikit berat, sedikit ada. Nah, kalau yang ini, ini layangan nyalomba asepui ini. Ini layangan asepui ini, waktu itu saya minta beberapa piece layangan untuk contoh saya, untuk koleksi juga. Wah, ini benar-benar mantap ini layangannya. Nah, yang kemarin nih. Ini dari Ugun nih. Ugun. Dari Ugun. Dia bikin sendiri, ngecat sendiri. Layangannya, wah, mantap benar ini buat nyot ini. Dan ini layangan dari kakaknya juga nih. Dari Bayu, kakaknya Ugun. Ya, tipenya sama kayak Ugun layangannya. Sama. Ini layangan lama sekali nih, saya dapat waktu main di HI. Nah, ini pun masih pakaian satu ini sama satu grup lah. Sama asep. Ucoy juga. Asepui. Ini namanya lawan utang nih. Nah, kalau ini layangan agon. Agon lama sekali nih. Pakainya Haji Kucoy. Ini nih. Tuh beda tuh ikatannya pun tuh. Wah, ini mantap benar deh pokoknya. Haji Kucoy adiknya sebu ya? Bukan, jadi asep kucoy itu ya satu grup lah gitu ya. Dan CS, CS deketah banget. Wah, ini kalau untuk nyaret susah dikalahinnya ini layangan nih. Ini juga sama nih yang Tamiangnya nih. Mantap nih. Kalau ini agon agak baruan ya. Kalau ini. Jadi itu enteng banget. Terus, selanjutnya ada layangan-layangan yang ukurannya rada kecil. Sedikit nih. 5,3. Biasanya yang suka bikin tuh pengrajinnya Kang Diki Permana. Nih, seperti ini. Ini gambarannya mantep dia tuh. 5,3 di ukurannya. Diki Permana di mana itu Kang? Bandung ya? Di Bandung juga. Di Tarogong juga sih. Lihat nih Tamiangnya dia ada juga. Ukurannya 5,3. Nih, yang lamanya nih dia nih. Tuh. Enak bener layangannya. Udah nggak ada kayaknya. Ini layangan cuma saya doang yang naruh. Terus, Engkos. Engkos juga sama nih. Bikin layangannya 5,3 nih. Soalnya apa? Dia pemain seretannya itu dia nyak-cak, cak, 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 gitu ya kan? Ini cocok emang kalau layangan-layangan seperti ini buat main pandek. Main pandek, ya kan? Tarikannya yang apa lagi yang tarikan timba atau nyak-cak, cocok pakai layangan yang seperti ini nih. 5,3. Nah, Cowabel Ami pun sama pakainya. Cowabel Ami ini. Abang yang kos. Wah, abang yang kos tadi kakak ya. Iya, abang yang kos. Iya. Paling lama, nih. Uju. Nah, selanjutnya nih ada juga nih uju. Cuman kalau ini uju request payose nih. Jadi rada sedikit berat. Kalau dia kan emang biasa kalau main tuh main tempel kan. Jadi dia bikin rada sedikit berat. Kalau aslinya ini enteng bener, so. Enteng. Iya. Ini udah rada berat, so. Rada berat. Ini gambaran sendiri sih saya nih. Uju. Nah, lanjut nih. Layangan untuk ASIU nih pakaiannya. Dia pakai Hendar Wahyu. Hendar Wahyu. Hendar Wahyu. Dia pakai ASIU. Ini layangan 4 tahun yang lalu lah nih saya dapetnya. Dari KoASIU, Bandung. Bambunya apa ya? Ini bambunya dia masih pakai bambu tali sih. Cuman mantep rawutannya. Rapi semuanya. Nah, lanjut nih. Ini juga termasuk lama sih. Cuman saya belinya polos ya kan. Saya gambar sendiri. Ini bambunya polos. Layangan apa itu? Hendar. Hendar juga. Hendar. Ini mantep. Layangan buat nyeret nih. Ini untuk layangan walet nih. Willy walet. Dia pakai ini. Cuman ini kan saya gambar sendiri ya kan. Ini nih. Tuh. Iketannya. Terus kelenturannya. Iya kan. Ini pengrajin Kang Willy yang dulu nih. Pakaian dia nih. Nah, kalau sekarang-sekarang. Kang Willy pakai. Kang Ewin nih yang bikin layangannya. Oh, Kang Ewin. Kang Ewin. Ewin walet nih. Pakai ini layangannya nih. Pakai ini. Dia bikin ya. Untuk nyeret dia ada. Seperti ini nyeret nih. Dan bikin yang rada beratnya pun ada. Ini rada berat. Bukan yang tempel. Cuman berat deh pokoknya kalau ini. Nah, lanjut lagi. Layangan dari Yosef Pasar. Cuman dia sering jual-jualin layangan ini. Bagus bener sih ininya. Layangannya bagus. Rautannya rapi. Cuman saya gak tau nih layangan buatan siapa. Saya kurang tau. Tapi yang jelasin layangannya. Saya bilang sih layang super bagus deh. Kualitasnya gak kalah sama yang ini semuanya. Kalau ini kemarin saya dapet ngebajak dari si Ateb. Ateb Panser. Dia bikin sendiri nih. Kemarin saya ya dapet. Inilah sering dikasih sama dia nih. Layangannya bagus. Bambunya bambu tali. Tapi yang ini Tamiyang nih dia bikin nih. Beberapa bambu tali juga saya ada nih. Banyak dikasih sama dia. Campur ada Tamiyang ada tali. Itu. Enak buat nariknya bisa mulet. Bisa moles gitu tuh layangannya. Nah kalau ini. Saya waktu itu main ke boss Yudo ya. Yudo. Boss Joker. Saya dikasih layangan waktu itu 100 piece. Ya kan. Sama Pak Yose main berdua ke rumahnya ya kan. Saya dikasih cuma-cuma sama dia tuh. Polos. Ya saya gambar seperti inilah. Layangannya cakep bener. Sayang kadang-kadang dimainin. Kertasnya pun bagus. Jarang saya nemuin kertas-kertas seperti ini nih. Tuh liat tuh. Pori-porinya. Halus ya. Halus sekali nih. Nah yang dari. Ujang dekok. Yang asli nih. Kertasnya aja masih kertas rebok. Masih kertas rebok. Rautannya. Waduh. Bener-bener deh rapihnya. Coba sekarang layan seperti ini semua nih. Borongnya berapa bal juga. Iya. Ini layangan dari Apejoy ini. Apejoy. 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 Layan mara kalau tadi layan mara nih. Bagus juga sih layangannya. Buat nyeret. Buat nempel pun ini enak. Lanjut nih. Dari Bogor pun gak kelih tinggalan nih. Denny. Denny. Denny layangannya. Dia ngambil contohnya di layangan sadut. Waktu itu dikasih contohnya sama encek. Ininya. Pak Arpunya. Jadi kayak gini nih. Gak kalah sama sadut. Pokoknya sama. Ini sadutnya Bogor. Dibilangnya nih. Oh sadutnya Bogor. Ini sadutnya Bogor. Denny pembuatnya nih. Nih. Denny juga nih. Ini sadutnya Bogor nih. Nah kalau ini daerah. Yang buat nih. Daerah Bogor juga. Nah ini dia pakai bambu hitam. Waktu itu dikasih ke saya tuh. Bambu hitam. Oh bambu hitam. Dia pakai bambu hitam. Nah di Jakarta pun ada pengrajin. Mengerut Jakarta nih. Namanya. Kong Iyan. Oh itu legendaris juga tuh namanya tuh. Di kalangan orang-orang Jakarta tuh. Main sih. Udah gak main. Cuman dia bikin layangan bagus juga. Rautannya. Gak kalah lah dari layangan-layangan. Ini. Pemain-pemain yang lain nih. Mantep deh pokoknya. Seperti inilah layangan-layangan adu. Yang cocok untuk saya pakai nih semuanya nih. Kalau untuk khusus nih. Untuk saya pribadi nih. Yang paling saya senang main. Untuk main seret nih. Kesatu layangan sadut. Kedua layangan agon. Itu yang paling saya. Bener-bener saya sukain. Layangan. Gak terlalu enteng. Gak terlalu berat. Sedang lah. Itu cocoknya pakai layangan. Yang tadi saya pakai. Seperti layangan Ewin. Itu enaknya buat. Nempel. Nempel. Seret. Ya kan. Ngedobel. Enaknya gitu. Dan. Uju juga. Enak buat nempel juga. Nempel seret juga sama. Nah itulah. Kawan-kawan alay semua. Tipe-tipe layangan yang saya koleksi ini semua. Ini layangan semua layangan seret. Karena saya pun. Hobinya mainnya main seret. Ya kan. Jadi saya koleksi pun layangan layangan seret. Tapi kalau misalnya ada lomba nih. Saya bawa nih. Layangan layangan ini. Nah jadi. Kalau yang pada suka-suka. Hobi-hobi. Ikut lomba. Ya kan. Jackpot. Jackpot. Ya kayaknya seperti inilah. Yang saya pakai. Ya kan. Ini saya sebenarnya sadut nih. Wah sadut nih. Orang-orang udah gak punya. Saya masih banyak. Iya nih. Masih ada tuh. Udah sampai. Sampai sih gini aja ya. Oke. WordPress yes. gathering. Yeah. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton!